Intro Selamat datang di Jomre Media Spesial Ramadhan Yalah tidak terasa nih teman-teman semua Ya seminggu lagi ya Semingguan lagi Kita bakal lebaran Hari kemenangan seperti Inter Menang Inter Udah juara Iya gak Nah dan masih terbuka lebar banget nih buat jebret-jebret Jebret tim semua ya Untuk mendapetin 250 ribu rupiah Perhari Perhari dan pemenangnya juga Tapi tunggu sebelum kita ngomongin aja Aku mau mengomentari pakaian Afib yang tidak Kau kenapa pake gini pake celana koyak-koyak Nampak kali gak sholatnya kau Gue bawa sarung Mana Ada Gak ada Orang dateng langsung gini tadi kok Ada gue sarung gajah duduk tapi gak duduk Gajah ini berdiri Ini kekencangan naik motor Oh Pasti motornya Honda dong Ayo Honda masuk sini Itu kan ada ntar di akhir Ada makanya itu Buat teman-teman semua yang setiap hari nonton ini Kalian bisa mendapatkan hadiah 250 ribu rupiah setiap harinya Mantap Dan dari 5 orang pemenang itu Nama-nama yang menang setiap harinya bakal diambil Ditulis dimasukin dalam Peace Bowl Nanti diaduk Abrar tolong bawa Peace Bowlnya kemari Biar tidak ada kesalahpahaman Ada Miss Bowlnya Ini bakal dapetin Udah kesini Jajah nih harja Ah Domba Domba Justin 500 ribu Berapa berapa ya 500 ribu sekarang 500 ribu Itu prestasi terbaik dalam hidupnya Prestasi terbaik Dapat viewer 900 ribu Nah jadi Nanti nama kalian Bakal Wah Sudah ada Sudah ada disini Sudah ada namanya Nah ini Sudah ada namanya Pemenang-pemenang kemarin Sudah dikumpulin jadi satu Dimasukin ke dalam Peace Bowl ini Dan ini Nanti akan kita Acak-acak-acak di tanggal 10 Nanti live Untuk mendapatkan hadiah Apa aja hadiah? Hadiah PS5 dan Honda Vario 150 CC Itu hadiah utamanya Selain itu ada hadiah apa lagi? Ada kamera Ada kamera Sony A5100 Ada Samsung A70 Ada Samsung Tablet Dan jam Mi Band Pokoknya kalian harus ngejawab ini Ini kan banyak yang nanya di kolom komen tuh Aku gak menang Aku gak didam Aku nama kalian udah ditulis Bacot Nih Jangan diomelin Kita kan emang kebaikan Ini Jebret Media Astagfirullahaladzim Masih ngasih hadiah gitu kan Jadi lu yang kuat di rumah aja Itu bisa kaya Tanpa melihara babi ngepet Karena sekarang Kalau kaya Tapi gak ada kerjanya Dituduh babi ngepet Nanti kalian ditangkep Sama 8 orang telanjang Apakah kalian mau Tiba-tiba didatangin 7 orang telanjang Ini nanti Sudah lumayan banyak Ini nanti ditambahin lagi Biar liatan kayak di ini Industri-industri Ini kan industri juga Pokoknya terima kasih banyak Yang sudah ikutin quiznya Yuasa tidak ada nih Disini Karena udah ada kireng collection Dia gak ngasih apa-apa Malah itu yang numpang Lumayan sih penjualan Oke bandit yang bakal perform hari ini Ini gimana ya Gila ya Apa ya Maha guru dalam public speaking Maha guru Jadi Jangan dibebani Tapi Tapi yang sudah perform disini Ada yang bilang Dia itu Maureen Ho Maureen Ho nya Indonesia Bangbes Terus kemarin Kang Jaluk nya Indonesia juga ada Cuma satu ya Hah? Cuma satu ya Kang Jaluk nya Indonesia Nah gini Kalau Kang Jaluk tupele Mungkin bisa nih Ini Kang Jaluk memang iya sih Ya itu aja masuk jadi wartawan Gara-gara malaikat salah baca Malaikat salah baca Cita-citanya pengen jadi hartawan Mantap Dikira huruf halnya W Yang dikabulin wartawan Dasar Pak Jisung Bukan Anjuwa Nah dan lebih serunya lagi Pandit yang sekarang nih Bintang tamu yang sekarang Itu dia Tanpa konsultasi Siki Jadi yang lain tuh pandit-pandit Ngobrol dulu Berarti Materinya Jadi kalau yang sekarang tuh Langsung Langsung Yakin Apa sih Stand up gampang Aku pasti Pandit-pandit lain Biasa aja Aku ini materi Aku pasti bisa Lola suci 10 Dan dia ini Dijulukin Messi nya DPI Dulu kan emang cetak gol doang kerjaannya Sekarang dia jadi creator juga Jadi DPI gak bakal jalan Kalau gak dapat Jadi dia ini Sama seperti Bang Hanif Kalau seandainya tidak lucu Wajahnya ganteng Semua orang pasti menerima Tidak seperti saya Kalau tidak lucu saya dimaki Bahkan kita udah selucu apapun Tetap dimaki Tetap disuruh out Yang udah nonton kan Yang kemarin kan Banyak dong Afif out kembali Wih bercanda Wih Afif out Jangan beneran Oke Tidak sabar Saya sudah Menunggu penampilan Dari pandit berikut ini Nah langsung aja Kita panggilkan Panji Pragiwaksono Bukan dong Bentar 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 Siapa Panji bukan Pragiwaksono Silahkan Dari awal Pressure ada berat banget ya Thank you loh Oki Thank you Apif Inilah maka Mengapa dari awal Gue gak mau muncul Di syarat ini Karena orang pasti taunya Panji itu siapa Panji Pragiwaksono Gue cuman cameo Cuman numpang lewat Doang disini Jadi gak akan ada yang namanya Tau Panji Suriono Di stand up Udah lah Ini lapaknya Panji Pragiwaksono Gue disini cuman numpang lewat Karena Biar digaji sama Bos Valen Itu yang paling penting Tapi ini gue gak nyangka banget Dapat kesempatan stand up Disini Kalau tadi kata Apif Gue gak konsultasi Karena gue udah pede Kagak Gue bahasan Udah mau kabur Rasanya Jantung tuh pengen nangis Gitu pengen Kalau bisa gue Lari mah gue lari Gitu 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 Ya itu dia Karena gue Jokes Mulai panik gitu Yang sana Itu Yang sana mulai panik Lihat loh coach Raja terakhir loh ya Raja terakhir Hari Rabu loh Hari Jumat tayang Coach Yasin Raja terakhir Jadi gue tuh Gue tuh taunya dalam hidup gue Biasanya jokes-jokes Jaman dulu itu Biasanya yang Melibatkan fisik Rasis Jaman dulu tuh biasa Kalau jaman sekarang kan Body shaming Stop rasis Tapi gue sekarang mau cerita sedikit Yang Dalam Dalam apa Dalam jaman dulu tuh lucu gitu Karena ini gue cerita Bukan katakan orang ya Jadi Ini gue cerita jaman dulu Dari jaman waktu gue sekolah gitu ya Sebelum gue beralih ke profesi gue Ini gue dulu sekolah di SMA negeri gitu ya Di daerah mahakam Yang kerjanya tawuran SMA seberangnya mulu gitu kan Enggak Bukan seberang Cuman muter doang Muter Ribut gitu kan Muter ribut gitu kan Itu gak jelas banget sih gue Nah Jadi dulu tuh Gue sekolah disitu gitu Yang katanya sekolah-sekolah artis Ya Alhamdulillah Gue sekarang Artis gak terkenal gitu Orang Makanya gue ngeliat Host-host DP itu Janganlah mendingan stand up Kemarin kayak Dias Danar Respect 11 ribu Mardel 6 ribu kan Vaniko burung kuntul doang Lumayan 20 ribuan Artinya tuh kita host-host DP kurang terkenal Makanya Gue gak mau menuju kesini Karena Ya takut lah Daripada gak terkenal gitu kan Ada satu juga yang gue dulu punya guru Jadi kan dulu karena Sekolah gue suka tawuran gitu ya Suka tawuran Jadi suka ada Pembinaan Untuk murid-murid Kalian Jangan suka tawuran Pulang sekolah Gitu-gitu ya Terus Apa Dia juga bilang Pokoknya Kalo sampe ada yang ketawan Liat aja Kita jitak-jitakin Kita tendang-tendangin Gitu kata gurunya Gitu kan Gitu Dan Dan guru gue itu punya sedikit Matanya agak jering gitu kan Agak sedikit Agak jering gitu kan Banyak memang kamarnya yang kayak gitu Orang-orang sedekat Jadi dia agak jering gitu kan Terus dia Jadi dia ngomongnya itu Agak ngeliat Kesamping gini Padahal dia ngeliatnya ke arah gue Eh lurus gitu kan Tapi ngeliatnya kesamping kan Terus Gue merasa diliatin gitu kan Pak kenapa ngeliatin saya pak Kata dia gitu Enggak saya gak ngeliatin kamu Saya ngeliatin orang depan Oh Soalnya mata bapak kesamping gitu kan Oh yaudah Awas kamu ya Awas kamu panji kecukutan ribut Akhirnya pada suatu hari Hari Jumat tuh biasanya Anak enam itu suka tawuran kan Tawuran hari Jumat Bang Pada siang-siang itu Udah lagi trik-trik Di situ ada orang Woy Jumat Tawuran Ada guru dateng Terus lari kan Wah mampus nih gue Larinya ke gue nih Matanya ke gue Lari Terus pas Pas gini Pas udah deket Dia nendang Dia tendangan loncat Kayak kungfu gini Wah gue neng-neng nih Aduh mati gue Ternyata temen gue yang kena Hah Kok Bukan gue yang kena Pak Alhamdulillah Saya pikir bapak menendang saya Bukan kamu Dia yang bawa Yang bawa barang gitu kan Udah 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 Itu Itu sedikit cerita dari Dari yang berbau fisik ya Cuman gue gak mau Semuanya tuh berdasarkan Dari keberuntungan Ini sekarang kita Ini kita menurut dulu ya Karena dulu siaran itu Pertama kali adalah Tau gak kenapa Karena UK gak dateng Tau UK kan Udah 10 menit Mau siaran ESPN FC Gak dateng UK di Depok Bayangin dari Depok Gak mungkin ke net Dalam waktu Hitungan 10 menit kan Akhirnya Gue disuruh lah Sama produser disana Ji Lu aja yang siaran Lu kan ngerti Konten yang lu yang bikin Ah mbak Gue gak bisa mbak Gue gak mau gitu kan Gue bukan orang yang ambisius Kayak oke mbak Gue mbak Gitu kan gak gitu Gue orangnya gak kayak gitu Gue orangnya kayak Enggak mbak Gue gak mampu gitu-gitu kan Akhirnya Enggak gak ada orang lagi Akhirnya gue ditarik Udah kayak kambing Dibedakin gitu ya Dibedakin Terus gue kumisan dulu Kumisan yang tebel gitu Kayak bapak gue gitu kan Kumisan Akhirnya dia ambil cukuran Set Disyukurin Krik-krik-krik Eh bentar Ini cukuran dari mana mbak Ini bekas cukur ketek gue Anjj Anj 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 Warnanya pink gitu Mbaknya gue curiga Ini kok jilet tapi pink gitu kan Aneh banget Nah itu akhirnya gue siaran dari situ Itu kayak ibaratnya Blessing Indies guys buat gue Kedua juga jadi host Karena awalnya Karena hostnya gak dateng Itu temi waktu itu Akhirnya gue gantiin juga Tapi kalau gue ngomongin jadi host Pasti tau kan Suara gue ini gak enak banget Didenger Orang tuh banyak yang bilang Suara lo kayak Karni Ilyas Suara lo kayak si Komo Suara lo kayak Bahkan dulu gue pernah kayak Pernah di casting Jadi gue jaman dulu Di 6 itu Casing can katanya Kata bos gue Jadi gue pernah ditawarin casting kan Dulu kan Orang tuh cuman Ngeliat tuh casingnya doang Katanya wah Panji keren nih Keren Gue tuh gak rasa keren gitu kan Biarin lah orang yang ngomong keren gitu kan Terus Gue gak mau bilang Gak gak Gue gak pede mah Gak pede di casting sama Team castingnya gitu kan Lo kayaknya cocok Akhirnya dalam waktu 5 menit Gue baru baca Line pertama Pemirsa Nene nene Eh bentar Cut 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 вещи Coba Ya Coba ngomongnya Lebih santai Lebih relax Coba lebih jelas gitu kan Terus Akhirnya gue coba lagi Coba lagi ya pemirsa Cuma demen nih Udah deh Thank you ya Panji Tapi kamu ngomongnya Kayak lagi berenang dalam aquarium Katanya gitu kan Wah anjur Gue dalam hati tuh Gue itu udah nyerap Gue dalam hati, gue gak mungkin jadi seseorang yang tampil di TV gitu kan Itu pada akhirnya gue gak tau kenapa ada lagi kesempatan yang akhirnya memunculkan gue sebagai host Tapi ya mungkin orang akan menilai seseorang itu di awal mungkin ada kayak Apif out, Okie out Tapi pasti ada juga yang ngasih support kita, oh ok kok gitu kan Bisa juga karena mungkin karena faktor terbiasa Dulu kan kayak jaman dulu radio misalkan Radio tuh cadel gak boleh, tapi Riko Ceper nyata bisa survive dengan cadelnya Karni Ilyas juga bawain ya, jadi mau gimana Orang juga gak ada yang, ibaratnya kalau dibawain sama host-host yang keren tuh sebenernya bisa dibawain yang lebih bagus Tapi kan Karni ternyata punya koneksi, punya pengetahuan yang gak diketahuin semua orang gitu kan Akhirnya itulah, gue menjadi host, kenal sama coach Justin Kenal learn from the best sama dulu Temi Rahadi, Ganinda Bimo Tapi nanganin coach Justin itu emang susah sih menurut gue Gak gak, ini gue gak mau roasting coach Justin tuh Jadi coach Justin ini dulu adalah sebenernya orang yang menurut gue cukup minder menurut gue Bukan minder, dalam arti dia adalah mau mendengarkan nasihat-nasihat orang gak kayak sekarang Gue mau freestyle men, ngomong gitu kan Gak kayak gitu Dulu tuh jaman gue sama Mbak Gie lagi masih awal-awal ngebangun program Dia masih nanya, jadi gue kurangnya dimana Anji? Gue kurangnya dimana Gie? Ngomong gitu sama Mbak Gie, sama gue gitu kan Kita ngasih masukan, dia mau denger Dulu dia gak mau baca rundown Coach gak bisa, lu harus baca rundown Akhirnya dia baca, tapi 5 menit sebelum on air gitu kan dibaca Oh iya ada ini, ada ini gitu kan Ya itulah, tapi pada akhirnya coach Justin tuh hebat Itulah definisi dari tua-tua Keladi yang sebenernya Karena makin tua makin jadi Nah ini yang gue gak habis-habis pikir adalah Binder gitu ya Binder itu kan gue baru kenal disini Terus tiba-tiba dia geberak meja, cetak gitu kan Udah loh, gue mau tos, kagak ditosin Terus gue Binder, dia gak nyapa juga kan Gue benar, gue salahnya dimana gitu ya Ternyata Binder ngaku di episode 100 di Hotel Luansa Gue sengaja dimingin Panji, pengen tau Panji kayak apa reaksinya Gitu kan Terus gue bilang, gila nih orang Lu gak tau tegangnya ngeliat otot-otot lu gitu kan Lu gak tau tegangnya ngeliat otot-otot lu Tapi gini, gue juga sangat respect sama konsistensinya Binder ya Konsistensinya Binder, tapi bukan di dunia panit Dunia fitness gitu ya Karena dia di bulan puasa, di pandemi dia terus ngangkat gitu kan Angkat dengan lagu-lagunya yang sangat membuat dia semangat kan Semangat-semangat kan Dia sangat konsisten membentuk tubuhnya gitu Gue hebat banget, salut Karena gue yakin, kalau misalkan dia gak Kalau dia gak fitness terus-terusan Kita gak bisa manggil dia Binder Kita akan manggil dia Binder Enggak gak, Binder itu adalah singkat dari Bung Binder Atas nama komedi Binder Aduh, aduh Enggak gak, gue gak berani ya Binder Nah tapi kemarin juga Gue sebenernya gak tertarik untuk roasting-roasting temen-temen gue yang ada disini Cuman gue tuh kemarin gatel di panas-panasin sama Gary gitu ya Kemarin ada Mardel Katanya gue host pertama disini Gue kerjain semua disini Podcast katanya apa? Spotify kan Terus instagramnya sama host Kok gak ada yang jadi barengnya? Eh bentar ya Podcastnya DPI berhenti Instagramnya ujung-ujungnya bukan dia Host Mardel out Jadi apa yang dibanggain dari sekarang? Bentar, bentar Terus dia kemarin bilang Gue mau diambil valen dari lumut Dan sekarang gue udah keren katanya Gue nonton habis kemarin dia roasting gue kan Sehari setelah dia roasting gue tuh dia konser tayang hari Rabu Hari Kamis dia shooting sama DPI kan Dia ngomongin Arsenal akan ketemu Villarreal di semifinal Europa League Kira-kira Villarreal akan menjadi kambing hitam gak? Lo bayangin Kambing hitam? Lah kan harusnya kuda hitam Pip Lo Lo host bagus Bedain kambing sama kudanya salah Kambing hitam sama kuda hitam tuh salah Aduh Mardel Udah lah Gue mendingan sama dia sedana deh Respect Lagian yang nonton Mardel sekarang cuma 6 ribu Amar 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 Tapi emang gini nih Udah lah gue gak mau ngerosting temen-temen gue Gue tuh ngerosting cuma karena dipancing kemarin kan Udah deh Mardel Udah lah Mardel Gue kemarin sempet kaget juga kan Mardel Kenapa? Pas kan sempet ada kemarin pandemi Covid gitu ya Kalau sakit tuh sensitif Orang pada takut kan Pada takut-takut dateng ke studio gitu kan Akhirnya Makanya gue menyebut diri gue Messi Karena gue siaran 5 hari turut-turut Pip Karena gue nanya Kemana Vaniko Sakit Oh sakit Oke Dias kemana Dias? Sakit juga Oh sakit Oh iya bersama nih ya Gitu kan Loh Mardel mana? Sakit juga Nah gue gak percaya dong Dias Vaniko gue tau sakitnya kenapa Mario kenapa? Sakit Sakit apa? Sakit hati Gila loh Host keren Dikritik Absennya 6 bulan Tau gak gak siaran 6 bulan lo ngilang Del Cuman gak karena dikritik Kak Ardus Aduh Tapi gue Jadi lo emang agak-agak Gue jadi lo agak-agak malu sih Karena di Youtube-nya Panji Pragiwaksono tuh Jelas-jelas kan Panji bikin nge-vlog tuh Di studio DPI sama Valen kan Dia wawancara Valen Emang hostnya siapa sih? Si Panji sama Mardel itu ya? Iya si Panji itu diarinet Sama Mardel yang goblok itu Satu Indonesia tau Betapa beli gue sama Mardel Tapi udah Itu kan masa lalu Del Semoga lo keren Ini atas nama komedi Del Ini Respect Respect Oh iya Satu cerita lagi Paling gue Gue tuh hidup gue Emang gak jauh-jauh dari sepak bola kan Dulu gue punya cita-cita Jadi kecil Menjadi Pemain bola kan Dulu jaman kecil Gue pernah gabung Di SSB Di daerah Lebak Bulus Yang gue pikir Ini kok nama SSB nya Kayak nama ini Toko Toko roti gitu ya Kan namanya Pelita Bakri kan Ya kan Gue kaget Pelita Bakri gue gabung tuh Ternyata Gue gak tau tuh siapa Ternyata Pelita Bakri Pelita Bakri Ya kan Ya kan gue gak tau Namanya masih bocah kan Pelita Bakri Terus gue gabung lah Pelita Bakri Terus gue Dulu gue cita-cita gue Adalah menjadi striker Striker tuh Nomor 9 Ditulis kan kalau daftar tuh Namanya Michael Owen Apa idola kamu siapa Posisi kamu apa Tinggi kamu berapa Gue tulis semuanya Idola gue Michael Owen Posisi gue maunya jadi penyerang Sampai pada suatu hari Gue ikut latihan-latihan Latihan Terus Gue aneh nih Kok dalam 2 minggu Ada turnamen kan Weh turnamen Turnamen Sementara Timnya tuh udah jago-jago Udah kebentuk gitu Waktu itu umur 10 Eh umur 12 tahun gitu kan Sampai pada akhirnya Pengumuman pemain Siapa-siapa Dimas Rofik Sama terus akhirnya Panji Wah gila gue kepilih kan Sampai pada suatu saat Besoknya pas udah mau berangkat Pak Ini kok Saya Kenapa masuk tim ya Iya enci Soalnya kita butuh mobil kamu Untuk ikut berangkat kesana Jadi gue dulu Cuman gue dari tim gue Memang bawa mobil sama supir gitu kan Jadi gue dimanfaatkan Untuk menjadi Tumpangan ke dalam turnamen Itulah akhirnya Jadi dulu akhirnya gue Jadi gue dulu akhirnya SSB tuh Cuman 2 tahun 3 tahun Karena dulu gue Masa depan main bola kan suram ya Orang tua tuh bilang Kamu gak akan bisa jadi main bola Nyari duit di masa depan Dulu gue ikut pengen main drum aja Dulu kata nyokap gue Coba deh pemain gitar Penyanyi Kalo bandnya bubar Masih bisa solo Pemain drum bisa apa gitu kan Jadi nyokap gue tuh cukup kritis Akhirnya main bola pun Gue gak boleh Tiba-tiba diberhentiin gitu kan Tapi gue mikir Mungkin Ya bener juga ya Kalo zaman dulu gue jadi main bola Mungkin sekarang gue akan Seleksi Rans FC misalkan ya Jadi Rans FC kan Iya kan Rans FC Terus belum tentu juga Kepilih kan Karena Samsir Alam kan Cuman karena punya nama Terkenal gitu kan Zaman dulu Kalo gue kan belum tau gitu ya Walaupun mungkin gue temennya Valen Ya mungkin belum bisa tembus seleksi juga Ya atau mungkin gue akan berakhir Kayak di Karawaci gitu ya Yang kayak orang-orang luar negeri Yang pas gue dulu Gue kan pernah kuliah di luar negeri Di luar Jakarta di Tangerang Karawaci Di situ kan Pip ya Gue ngontrak tuh Ngontrak Ada banyak orang-orang itu Orang-orang luar negeri dari Afrika Yang siap seleksi tuh Siap seleksi Mereka gak dipanggil-panggil Akhirnya mungkin pelampiasannya Manggil Eh sorry-sorry Jangan Manggil cewek kan Karena kontrakannya bener-bener Deket sama gue Cuma beda satu rumah Dia di atas Gue di sarong bawahnya gitu kan Terus akhirnya Gue lagi malem-malem nih Wah Kok tiba-tiba ada berisik Lagi tidur gitu kan Lagi tengah malem gitu Lagi Cetok! 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 Wah! Wah! Gede banget itu suaranya Kok di dalam sini Gak ada apa-apa aja suara gue Akhirnya Itu baru pertama Hari kedua Dia manggil lagi Pip Nyata Pip Eh Ki Pip Manggil cewek lagi Masuk ke dalam Akhirnya Gue lagi Wah ini tau nih Pasti gue juga Akan ada bunyi kayak gitu lagi Akhirnya bener tengah malem Ada bunyi Cetok! 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 Gue juga gak mau kalah dong Gue akhirnya juga Cetok! 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 Ya itu akhirnya Jadi gue ikutan teriak-teriak gitu Untuk mau kalah Gue jadi ngebayangin Kalau gue jadi Kalau gue jadi gak main bola Gue mungkin akan menasib Seperti mereka gitu Akan menjadi Karawaci Udah sih itu aja Panji Suryano Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih Tunggu tangan dong Tunggu tangan dong Bang Panji Tanpa konsultasi Tanpa konsultasi Tanpa kelembut atau segala macam Udah jadi Tepok tangan dong Jadi apa? Jadi berantangan Lo pada gak jujur-jujur amat Amat abran Gakak jujur Amat angkir Ini pasti juga bagus-bagus Reviewnya kan? Gak tapi bang Bagus emang bang Apaan? Bagusnya Apalagi pas ini Beat tentang Bung Binder Bung Binder konsisten Ternyata konsisten Gym Gym Kalau Mardel gak bagus Mardel? Mardel Semuanya bagus Mardel bagus Mardel bagus Mardel tuh view-nya Setara view instastory Gak tau orang Indonesia Gak tau dia siapa Gak tau dia Mardel dia bener-bener keren Dia tuh Ngehost di GBK Ngehost di GBK Waktu Timnas main Tapi masa pandemi ini Gak ada yang nonton Gak ada penonton Gak ada 3BK Jadi gak nganggu Gak ada Jadi gak ada pencapaian Gak mau gitu Makanya Terus juga ini Yang paling gue inget itu Tentang Apa? Mungkin gue Islam KTP Bang Panji Bener sih Dibilang tadi cerita Pas rokat ketiga Imami bacal patiha Padahal rokat ketiga Udah gak baca Imami Lagian sholat jumat kan Gak ada rokat ketiga Memang penyelamatan Berarti rokat kedua Emang bener-bener Udah makin ketawa nih Sang lo KTP Emang bener-bener Gue juga kaget Bang Panji muslim Gue awal-awal ketemu Wah gue bilang nih Kayanya gak muslim Kristen-Kristen taat Makanya Tapi Alhamdulillah Kalo dipikir Bang Panji Ini udah Dia nih termasuk orang yang emang Dia nih terlahir kaya bro Wuih Enggak kaya apaan? Lerau buktinya mobilmu dipakai Untuk anak itu berangkat ke SSB? Hmm Karena SSB jarang ada yang langsung Apa naik mobil Dari kecil tuh udah kaya kan Sekolah SMA dijaksel Kampus Juga kampus mahal Kerja kan kita gak tau Yang ditumbalin apa di luar Ngepet dong gue Kaya sih Kit Terus gak ada kerja Dituduh babi ngepet Tapi ini gak punya eh Gak punya Emang Emang beruntung aja kan Beruntung aja Insyaallah Dapat rejeki lebih Tapi lu ini gak sih Kan orang lumayan mapan Menurut gue ini Lu pernah di hidup Lu pernah ngerasain sedih gak? Oh banyak Banyak Sebenernya Nah sekarang kan gue cicilannya banyak Pip Rumahnya Kalau udah bilang mapan Gak mapan juga Sebenernya Cicilannya panjang 17 tahun masih ada KPN BTN Ngeee Kalo tau dah Itu ada kepanjangannya Apa itu? Kepingin punya rumah Beli tapi nyicil Ngeee Gitu Jadi Jadi gue gak kaya kan Sebenernya berarti itu KPN BTN tuh itu kepanjangannya Kepingin punya rumah Maksudnya selain wawasannya luas Good looking juga Alhamdulillah Kalau misalkan hidupnya udah lurus-lurus aja Ayo bang kenapa lu gak dukung Arsenal aja biar sedih Gak gitu sih Sekarang kalo mau membelokkan kehidupan dukung Arsenal Bro Tak jaga listenmu ya Arsenal baru aja naik peringkat Ke peringkat 9 Sejauh tetep Prestasi itu bro Berani kok ngomong ada orang loh Tuh Tindasin Pip Arsenal bagus Bukan ke kick and rush sih Lebih ke kick and Dapat itu Arena tuh lebih ke Bukan tim Lebih ke motivator Tindasin Pip Aduh Tapi Bang Manji ini Kalo nge-hose Suaranya kan kayak gitu Kayak zinzan Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Itu apa memang gimik Apa memang gitu suaranya Dari sananya Bawaan lain Dari sananya Waktu SMP sebenernya gue Suaranya cempreng Bahkan gue pernah ikut band nyanyi Pas SMA Pecah suara gue Kalo dia nyanyi Dia ini kayak band Yang dari Probolinggo Yang lagi Yang kemarin Yang bassnya pencak-pencak Band Probolinggo Bang Bang Tunggu Bang As Bang Nabrak Iya Dia pasti vocalist yang band Probolinggo Aku terima Tidak ada otak Bener cocok Tapi lu awal mula itu Yang baca line itu Casting emang beneran Belbek-belbek gitu Bener-bener Jadi gue setiap kali Disuruh casting Gue selalu nolak dulu kan Mungkin Udah kaya? Nggak Gue Iya Jadi kayak gini Apa su Kayak gini Gini Dia ini sebenernya Ngehos-nghos kayak gini Biar keliatan kerja aja Biar gak diomongin tetangga Nepet dong Harta udah banyak Dia kaya gini Nanti kan daripada gak kerja Dia omongin tetangga Ih itu Mas Panji itu ya Sambil beli belanjaan pagi di warung Ih itu Mas Panji ya Ih Mas gak pernah kerja Gak pernah kerja Uangnya banyak Gitu Makanya ngindarin itu Kita udah sambil rumahnya Bro nanti diusir kau ya Diusir lu Jangan sampe ditangkep tujuh orang Kelanjang anda Tapi Kalo dipikir Kalo dipikir sebenernya Tadi ada cerita Bang Panji Itu awal ngehos Gara-gara Om itu gak dateng Terus itu ditarik Ditarik Dipaksa Dan kau tau siapa yang maksa Siapa? Mbak Gye Iya itu Pus gue itu Kalian tau Kalian tau sendiri Galak banget Dia udah kemarin udah perform kan Bukan cuma saat itu Gue orang korbannya Banyak Banyak Iya Mardel itu kan Karena mukanya jelek Gak terima Iya bener Lu tau gak Dia bilang Mardel kan 4 kali casting Gue yang manggil Ki Gue yang Whatsapp Ayo Del Semangat Del Semangat fans TAMU Mbak ayolah Tembusin Gak anji Mukanya kurang Mbak Gye ini Astaga Suka cermat dalam memilih Memang Mardel Mardel Oke Wawasan Oke Eh di kamera gak bagus Aduh Kita Kita kalo masalah Pengetahuan Bisa diajarin Gun look yang ini Agak susah Dan ternyata Bang Banji ini Dia adalah fans MU Selain MU Dia adalah fans Inter Kok bisa gak fans MU sih Jadi ceritanya lucu Dulu kan ada main In game winning 11 Ya Ada apa sih dulu Master league Timnya tuh gak banyak kan Ada pemain-pemain benerannya Dulu kan namanya jepang-jepang semua Bener 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 Jadi kakak gue dulu Ngambil semua Tim-tim seri yang zaman dulu Terus tim-tim besar inggris Disisain lah MU Inter Eh MU emang gue suka Inter disisain Di seri A diambil semua Ambil Milan Juventus gitu-gitu ya Mesti jaya-jayanya dulu kan Disisain inter lah Ya udah lah Buat gue aja gitu kan Nah akhirnya gue liat inter ada Ronaldo Ada Bajo Sampai sekarang suka ternyata gitu Dari dulu jaman gak punya trofi Sampai dia akhirnya trofi dari Calciopoli gitu kan Ditolong Calciopoli Aneh bener itu Juara di persidangan Gak perlu main Menang-menang lobby jaksa aja Lu pernah punya cerita sedih gak Sebagai fans MU Maksud gue Kayak Gue pernah kehilangan selfie Ampe nangis gitu Yang gak masuk akal Yang gak logis-logis gitu Sebagai fans MU Gak ada sih Paling gue bener-bener Heartbreaker Apa Heartbreak banget Waktu Beckham cabut ke Madrid Karena idola gue Dari dulu sampai sekarang Emang Beckham kan Jadi waktu dia di summit sepatu lah Terus udah tau Masa-masa dia mau cabut ke Madrid Menurut gue Ya anjing nih Gue bakal suka MU lagi apa gak ya Tapi Ngikutin Beckham juga gak di Madrid Ngikutin Ngikutin Nyata dia Beckham pun juga butuh adaptasi kan Gak segampang itu Bisa jadi pemain bagus Disana kan Sempet Posisinya baru-baru jadi gelandang Gelandang tengah Gelandang sayap gitu kan Sempet jadi Tim Masas apa Beckham Itu Beckham ini Itu Beckham Untung dimakannya memang Memang ini temen saya Saya ngelempar-ngelempar komedi Tidak dimakannya Biar saya mati aja Memang disini Aduh Udah ulang ya Udah ulang lagi Udah ulang lagi Udah ulang lagi Udah ulang lagi Udah lagi gak Prestasi terbaik bang Panji Selama main bola Main bola? Itu disuruh anterin pake mobil Itu waktu yang kejuaran di Mana gitu ya Manila Manila Di Indonesia Di Jakarta Timur Juara 3 Udah gitu dulu Zaman dulu kan SSB SSB suka masuk ini Planet Football kan Oh iya Nah gue ngeliat muka gue Disana lagi megangnya Itu trofi Planet Football Peringkat 3 Tapi lumayan Planet Football Planet Football juga tau Mana yang good looking Tetap ngincar Bersih Wajah bersih Iya Dulu gue bangga banget itu Bener Coba Abrar yang juara itu SSB Juara 1 Dilewatin Di WO Di WO Maksudnya Kan mau diwawancara ini Kaptennya Abrar Boleh minta kaptennya gak? Aduh tim kalian WO aja deh Dicari tim yang juara 2 aja Kalo gak tetep Boleh ganti kapten gak? Aduh Waktu turnamen itu yah Kan gua ga pernah jadi striker Walaupun cerita gua striker kan Jadi gua dulu tuh Waktu latihan pun Kalo misalkan dapat bola nih Jinjiin Kan kanan kiri depan belakang Manggil gua kan Iya Gua tau orangnya duluan panikan gitu kan Akhirnya Udah lah gue buang bolanya Ketemuan gua asal gitu kan Nah waktu turnamen Juga gitu Gua akhirnya jadi nyetak asis Ki Karena gua sering banget Di depan keeper Tapi karena gua panik Gua kasih temen gua aja Assal gitu kan Akhirnya golnya banyak dari gua badan gua akhirnya ngegoaling satu-satunya goal itu di turnamen itu, pake badan gua, ada bola nih, karena gua ragu pake kaki gua, gua pake badan gini gini ah gini, sumpah, karena gua takut ngegoal kan, takut melenceng, akhirnya gua pake badan gua, tak belakang ngelenggini itu kenapa tekniknya apa ya, iya ga tau kan gini, ada salto, gunanya teknik, rasak rusuk namanya makanya gua sekarang jadi back nih, iya dia sekarang, tapi dia jago dia kalau back, ini neguaya dia jago baca arah bola, dia jago baca bermainan, basic adalah, betul, fisik tidak mumpuni, sama rezeki itu, ga dapet disana kalo pemain idola lu di luar, siapa sih bang sebenernya yang bener-bener otoran? sebenernya kalo abis backham itu akhirnya pindahnya ke Ria Ferdinand, karena gua sama Nesta, karena dulu kan akhirnya gua tau posisi gua mulai jadi back role model gua pindah ke back Ria Ferdinand jadi main turnahal dari Leeds, terus juga Nesta, dulu sempet nyaris ke inter banget iya 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 cuman akhirnya malah kan Navarro kan, Nesta malah ke Milan tuh gua bener-bener anji kecewa banget, karena kan Navarro kan back pendek gitu gua kurang suka di back pendek jaman dulu, tapi ternyata akhirnya ya bener Nesta yang sukses, kan Navarro yang gagal di pinter kan itu Nesta abis dari Lazio ya? Lazio, kapten dulu kan, ikoniknya Lazio banget, ah gua langsung a** ga ngerti deh nih, ga ngerti deh tau gua dari Milan pindah ke Lazio demi menyelamatkan kebalik, Lazio ga paham, cepak bola udah kupancing-pancing, biar terlihat ada wawasan cepak bolanya itu Pak Bonucci, itu Pak Bonucci itu Pak Bonucci, Jupe, Milan, Jupe menjelamatkan ya kan, ga dijual lagi, dapet duit ini next time itu, dia pindah ke Milan kan dia pindah di Milan nah iya Lazio dikejar di kolektor hahaha aduh, sudah banyak tahun nih teman-teman, akhirnya kisah Bang Panji ga banyak kan keresaan gua ya? ga banyak kan keresaan gua ya? iya lu, nungurus aja namanya kaya, tapi aku punya sesuatu apa itu? aku mau nanya, bapak sama ibu siapa dibalik kesuksesan abang? diantara mereka dua, siapa yang lebih dekat? aduh, dua-duanya sih, gua ga bisa milih tapi yang paling support, misalnya support main bola gitu engga, karena antara kalo kaya aku tuh oh ga ada yang support, kan gua diberhentiin akhirnya kalo kaya aku tuh yang support aku main bola tuh ayah sama ibuku memang support, tapi ibuku tuh lebih dominan gitu tapi lu ga ada yang support kan itu Bang? ga ada yang support jadi main bola jadi cuma cara ngebuktiin, baru sukses kayak sekarang bener kalo aku gara-gara di support, makanya ga sukses hahaha aku kira ada salah satu hah? kan lu warna angkat wah bahaya kali ini bapak ngel-ngel bagian nih masuk-masuk, kan lu warna angkat kan? oh jadi kekayaannya ini dari bapak angkat? iya ternyata inspirasi film joshua o joshua ini hahaha engga engga tapi aku punya foto apa? bang panji sama bapaknya mana? mana? engga nah ini lupa ini sebenernya tadi memasuk konten gua cuma karena kayaknya udah kepanjangan ini waktu final piala apa sih? 2011 yang di GBK lawan Malaysia yang dua lag tuh ya jadi itu gua nonton dua eh nonton lag pertama sama temen-temen tapi ternyata di GBK ternyata di jam ada SBY nonton kan? iya iya pada sotwa itu gua di tribun eh kelas satu kelas satu tiba-tiba udah kelas satu kan masih kursinya bangku-bangku panjang yang masih gadul gitu kan muncullah dia padahal gua gatau itu siapa kan waaay bapak pada lubuk tangan gitu kan pak pak duduk pak duduk pak duduknya sebelah gua ada bodyguard gitu kan ada bodyguard anjir katanya mau merakyat tapi bodyguard hahaha duduknya gini bodyguardnya gini kan udah bukan bodyguard bodygardo-gardo karena badannya gelambir tapi gede gitu kan jadi bodygardo-gardo pas gua tau pak foto dong pak kalo gua gatau itu siapa taunya namanya Anas Urban Ningrum gitu kan lu gak kenal Meli foto kena aku tuh kukira bapaknya betul begitu muncet kenapa foto dia sama bang hahaha tapi gua heran deh Anas tuh kenapa Meli Monas gitu dia pengen beraksi di Monas ya biar ada rima aja bang iya kan Anas Monas ya jadi kan kalo gambir kan gak enak Anas gambir gitu kan gak enak nanti kalo dia udah keluar dipanggil Nas kan disangkat panggilnya Monas oh iya sih kasihan gitu apa-apalah yakin aku gak trauma sih hahaha oke terimakasih banyak teman-teman masing-masing sekali buat ngobrolan kita ini terimakasih banget terimakasih banyak teman-teman 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 yang meraih gelar juara dunia pada tahun 1966. Yang jelas kita semua belum lahir. Cuma Popon yang udah. Aduh, padahal tidak ada Popon nih teman. Popon gimana sih? Mudik ya? Bukan bang. Jangan bilang mudik. Popon liburan. Pertanyaannya, di partai puncak, Datulia Lain Sosai mengalahkan Jerman Barat dengan skor 42. Siapa nama pemain yang mencetak hat-trick pada laga tersebut? Pelan-pelan. Siapa yang mencetak hat-trick? Pada laga. Tersebut? Skornya 42. Entah nih tumpen dah susah-susah nih. Biasa nggak itu. Hadinya berapa sih 240 ribu doang? Kamu ngeluarin duit ya? Bang bang, 250 ribu itu banyak. 50 ribu. Tapi ini bukan untuk hadiahnya yang ditengah kol harian. Apa itu? Yang terpilih namanya masuk ke Fisbol. Untuk mendapatkan 1 unit motor Honda Paris 150. 50 sisi. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Gheop Horst. Gheop Horst. Gheop Horst. Stryker Inggris ya? Iya. Masa back yang nyetak hat-hati? Stryker Inggris. Aduh ganteng aja nih. Tanyaan kedua. Langsung. Tanyaan kedua silahkan. Tanyaan kedua mumpung Bang Panji masih ada disini. Ayo. Inter Milan kan baru aja dapat gelar yang ke-19. Tuh. Nah, abis itu Atalanta juga gagal merauhi poin penuh di kandang Sassuolo. Skornya imbang satu-satu. Iya. Pertanyaannya adalah siapakah nama pelatih atau juru taktik yang membawa Inter meraih trofi yang ke-4 di Liga Champions? Tuh. Trofi ke-4 di Liga Champions? Siapakah nama pelatih Inter yang meraih? Emang Inter berapa kali? Jawabannya tidak ada. Inter berapa kali? Ha? Tidak kali ini. Hah? Jawabannya nggak ada? Haaa. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya tidak ada. Tuh. Tuh. Emang bener. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Bagus. Ini kalau ada kata-kata Inter menang langsung panah. Enggak. Tapi aku respect. Lo aku tadi di Twitter juga ngucapin selamat untuk. Untuk itu. Tapi udah cukup sebatas itu aja. Enggak usah panjang-panjang euforiannya masuknya. Silahkan Bang Panji pertanyaan ke-3. Pertanyaan ke-3. Beralih ke tim Panji yang satunya lagi. Pada minggu malam MU harus mendalaga kontra Liverpool. Dikarenakan sejumlah fans setan merah memaksa masuk lapangan Old Trafford yang menyuarakan protes kepada manajemen. Sebutkan. Ini pertanyaan ini. Sebutkan. Berapa jumlah orang yang masuk lapangan. Anjing. Wah. Ngitungnya gimana ya? Ngitungnya gimana ya? Lo salah. Bukan itu. Apa salahnya? Ada lanjutannya Bang. Apa salahnya? Ada lanjutannya Bang. Pas. Ezio. Bacau. Jadi pertanyaannya ada 2. Ni. Tentulah dia ada jawabannya. Oh iya. Ini pintu surga siapa telpon? Anjir. Tuh ada pintu surga telpon. Mamakku. Mamakku. Halo pak lagi jokok. Lagi jokok! Studio call. Halo Ibu? Lagi syuting di. Halo Ibu? Lagi syuting nih? Halo... Lagi syuting nggak di telpon sih? Gak boleh mudik Gak boleh mudik Oke gak boleh mudik Langsung dimatiin Aduh lemakku malu Ini ngacau diangkatnya lagi Masih udah semua maku video call Pintu surga nelfon kan gue pengen ngangkat juga Langsung kan Pintu surga Semorong harus surga kan Lewat jalur nyokapnya juga gak bakal Makanya diangkat ya Oke pertanyaannya tadi Berapa jumlah orang yang masuk ke lapangan Pastinya gak tau dong jawabannya Nah pertanyaannya itu Pertanyaan sebenernya nih Berapa jumlah total goal MU di Premier League Di musim Sir Alex Ferguson memutuskan untuk pensiun Itu dia total goalnya MU Pensiun kan berapa sih? 2012-2013 2012-2013 Yang Van Persie dapetnya itu dari Arsenal Benar ini yang paling tau pasti Coach Justin Karena Coach Justin sangat mencintai MU Yang Van Persie mengambil keputusan yang pas banget Betul sekali Van Persie Tinggalin Arsenal Tinggalin Arsenal pas banget PMU langsung juara Udah mau sukses gak? Kalo tempat itu udah gak bagus lagi pindah ke tempat lain Dapet God of Honor Tapi aku tetep suka Arsenal lah Pokoknya dia punya record tak terkalahkan gitu Itu doang yang bisa dibangkat Coach Justin aku bersamamu 5 4 3 2 1 Jawabannya 86 Goal 46 Goal Itu satu musim ya? Satu musim itu di Premier League Sikit Banyak kan ini ya Padahal pertanyaannya Lebih banyak followers Abrar 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 diangkat mulu ya Abrar Abrar tuh namanya dinaikin terus loh di DPI di jurid media Oke Ini pertanyaan terakhir untuk 2 orang mau menang Manakah yang benar di bawah ini? Silahkan pilih jawaban A, B, atau C Ini kayak psikotest masuk ke N, S ini Benci kali aku A Inter Milan dan AC Milan memiliki jumlah gelar seri A yang sama pada tahun 2020 kemarin B Pada tahun 2010 Jose Mourinho dipecat Inter Milan C Striker MU bernomor 010 Marcus Rapot adalah keturunan Gana bersuku Jawa Berbangsa dan bertanah air Mana ada bersuku Jawa? Hah? Mana ada bersuku Jawa? Kok gak tau respot orang Jawa? Emang gak tau? Emang orang mana ya? Emang orang mana ya? Orang Awi Ada respot? Hah? Bukan respot kulitnya Jadi? Dari Youtube ya Siapa? Mas Quintal Lucut ya? Mas Rijal siapa? Rijal nutrisi Yang ngatur nutrisi timnas Marsial ini Marsial Oh Marsial Dia bilangnya Mas Rijal Lucu beneran Lesetannya Makanya Rabu lo akan ketawa mas 5 4 3 2 1 Jawabannya adalah A Sampai minggu lalu Gelarnya masih sama 18 Inter Dasar Mas Geri Pertanyaan Lu gak respect lu inter juara lu Aku mencari contoh yang bagus Yang penting aku tidak memaki Aku tidak memaki Aku respect selamat inter Udah sebatas itu Gak usah berlebihan euforiannya Seperti apa itu kalo berlebihan Kalo yang Maki Kalo yang Maki siapa disini? Yang Maki Ada pemain Nankatsu Siapa? Namanya Izumaki Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton Cipri Media Special Ramadan Selamat buat kalian yang sudah berhasil melaih hadiah Dan semoga kalian bisa menjadi salah satu orang yang mendapatkan Grand Prize nantinya Selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang sedang menunggu buka puasa Dan selamat berbuka untuk teman-teman di daerah timur Kita bertemu lagi di Jabres Media Special Ramadan episode selanjutnya Terima kasih Eh belum di closing Saya Andre Gerina Aduh kalah Aduh kalah Aduh kalah Aduh kalah Aduh kalah Aduh kalah